Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Di samping gue sekarang ada satu buah casing ya dari NZXT ya Ini adalah NZXT H510 Elite teman-teman ya Sebenarnya ini tuh masuk ke rakitan yang nanti akan datang nih besok-besok nih ya Oke, dan ini komponennya, ownernya beli sendiri termasuk casingnya juga beli sendiri Tapi casingnya dia beli second teman-teman ya Jadi harga casing ini tuh mulai dari 2 juta sekian sampai 2,5-2,7an ya Tapi dia dapet casing ini di 1,6 dan tadi gue sempet lihat ini casingnya masih mulus ya Walaupun ada bau rokok tapi dia tidak ada kuning teman-teman masih kinclong, masih putih ya Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau nyari casing yang second gitu ya Casing second sebenarnya nggak ada garansinya teman-teman Bahkan casing baru juga gue nggak pernah nemu yang garansi, tuh jarang lah Paling juga dari cooler master tuh ada casing baru yang garansi Kalau misalkan casing second ya teman-teman pintar-pintar aja lah cari yang masih mulus seperti ini ya Oke, dan karena gue belum pernah tahu H5-10 Elite itu dalamannya kayak gimana Kita langsung lihat-lihat aja lebih dekat ke casing ini ya Oke Nah ini dia casingnya teman-teman ya Putih, hitam ya Kalau gue lihat memang NZXT tuh khas banget ya Kayak nuansa mewahnya tuh ketara Padahal bentukan casingnya tuh seperti casing-casing pada umumnya gitu guys ya Simple Oke, nah di atas sini dia ada tempat buat fan 1x120 atau nggak 140 ya Oke, untuk colokannya disini ada power, ada USB 3, USB C, sama audio jack Dan disini kalau gue lihat ada stiker ASUS TUF ya Kayaknya owner sebelumnya memakai casing ini dengan komponen ASUS TUF gitu ya Oke, ini depan samping ini kaca ya Kalau dilihat di bagian depan ada 2 buah fan 1x40 guys ya Kita akan buka dulu ya casingnya ya Ini ngebukanya harus pelan-pelan Oke Angkat ini gue amanin dulu guys ya Bisa jatuh Nah, bagian dalamnya seperti ini guys Dia ATX teman-teman ya Tapi micro sama mini tetap bisa Cuman ATX aja ya Di sini ada beauty panel dan balik lagi ada stiker TUF Gaming Harusnya nanti kalau teman-teman baru beli mah nggak akan ada stiker TUF Gaming ya guys ya Tapi karena ini Ama owner sebelumnya dipakai Mungkin komponennya serba TUF Jadi ada stiker TUF Nah ini ada fan terpasang di sini Dan tadi gue sempat ngeliat di sini tuh Ada colokan RGB ya Tapi dia 4 pin ya Yang nggak dipakai mungkin sama owner sebelumnya Ya Oke Dan casing ini tentu aja datang dengan Box sama baut-bautnya teman-teman ya Oke Baut-bautnya ya standar lah Baut Fan, baut casing, baut SSD dan kawan-kawan ya Oke Ini bisa pakai VGA Vertical teman-teman ya Cuman Kalian harus beli Brekat VGA Vertical ya Ya Oke water cooling di belakang bisa 120 Harusnya di atas juga 120 Bisa 140 Gue nggak yakin di atas bisa ya Gue juga belum baca deskripsinya Oke Nah ini bagian sampingnya seperti ini Ada lubang-lubang untuk Apa namanya teh? Sirkulasi Ya Teman-teman nggak perlu risau sama Sirkulasi di casing seperti ini ya Kalau misalkan rumah lo daerahnya nggak terlalu banyak kendaraan lewat Terus pakai AC ya udah tenang guys Tapi kalau rumah lo Anggaplah Lalu lintas mobil itu setiap hari lewat Terus juga rumah lo berdebu mulu Ya pakai casing ini Mungkin akan bikin cepat berdebu Ya Oke Nah Dan ini tebal guys ya 1,6 dia dapat second kayak gini udah bagus ya Oke Nah tadinya ini kabelnya berantakan Cuman udah gue rapihin Ya Jadi disini sudah include controller Ya Oke Nah ini ada Sata dari controllernya Untuk fan yang di depan ini 2 biji Ya Dan dia kalau mau ganti warna bisa pakai software Cuman harus dicolokin kabel USB 2.0 nya ya Oke Jadi dari controller ini tuh dia ada Ininya ya USB 2.0 Dan disini ada tulisan harus dikoneksikan ke motherboard Ya Oke Jadi ini bagian dari si controller ini nih ya Si Sata Dan Si USB 2.0 dan juga tadi ARGB nya Oke Terus ini untuk colokan-colokan lainnya Ada USB C USB 3 Juga audio sama front panel yang udah nyatu seperti ini Ya Oke Untuk power supply ini gede banget Ya Oke Sata disini bisa nambah 2 Disini juga bisa nambah hard disk juga masih bisa Ya Kalau casing NZXT kayak gini mah udah Udah pasti udah bagus guys ya Bagian bawah ini dash filter juga ada Membersihin juga tinggal Angkat seperti ini aja Ya Aman Ya Oke Dan untuk cable management harusnya masih lega banget Karena disini juga kan udah dikasih jalurnya tuh Kis ya Jadi Sudah Aman Ya Casing ini mah udah ada harga ada rupa Cable management udah dikasih jalur-jalurnya tuh ya Biar rapi disini ya Dan dia juga lega Ya Cuman paling yang gue rada Sedikit kurang serb Hanya di bagian atas ini aja Ya Casing SMALL ini kenapa cuma naruh satu doang di atas gini Padahal kalau di atas ada 2x120 Kita bisa naruh waterpulling 240 gitu di atas Itu akan lebih Jus menurut gue Ya Oke Tapi sisinya overall ini udah bagus ya Emang Casing NZXT ini biasanya cocok 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 Untuk Yang estetik-estetik Ya Oke segitu aja Kalau teman-teman minat Link pembeliannya gue taruh deskripsi Oke Hatun Terima kasih dan thank you Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax